Saudara merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku di Lumajang, Jawa Timur, membuat masyarakat semakin resah. Pasalnya jumlah hewan ternak yang terpapar terus bertambah. DPRD setempat meminta pemerintah terbuka dalam penanganan wabah PMK seperti saat penanganan COVID-19. Jumlah sapi yang terjangkit wabah PMK di Kabupaten Lumajang terus bertambah. Namun sayang belum ada pasti berapa jumlah hewan ternak yang terpapar dalam sepekan terakhir. Sejumlah wartawan kesulitan untuk mendapatkan data PMK dari instansi terkait. Bahkan PMK Lumajang terkesan menutup-menutupi data PMK ke publik. Pihak DPRD ikut bersuara terkait merebaknya wabah PMK. Mereka berharap pemerintah lebih cepat dan transparan dalam penanganan wabah PMK. Bahkan pemerintah diminta menerapkan pola yang sama dengan penanganan COVID-19. Saya mengharapkan ya pemerintah itu seperti tahun-tahun yang kemarin tentang yang terjadi COVID-19 ya. Pemerintah itu setiap harinya merilis. Merilis mana daerah-daerah yang terkena virus PMK. COVID-19 seperti kemarin itu diaplikasikan pada saat sekarang yang kena musibah yang namanya virus PMK ini. Pemerintah itu harus merilis. Para pejabat pemerintah sempat kesulitan saat dikonfirmasi soal data. Mereka beralasan datanya terus berubah karena kasusnya bertambah. Jadi saya sebagai Ketua Satgasnya terus wakil otoskara itu Dinas Ketanpangan dan Pertanian. Itu yang karena di sana punya dokter hewan dan mantri kesehatan. Itu yang terjun langsung. Datanya ada di Dinas Ketanpangan dan Pertanian. Dan itu tiap hari berubah. Artinya ketika publik menginginkan, menginginkan tahu data itu di mana? Bisa ke Dinas Ketanpangan dan Pertanian.